Penumpang KA Brantas yang selamat dari kecelakaan di Madukoro saksikan tiba-tiba ada benturan. Kecelakaan kereta api, KA, Brantas menghantam truk tronton di palang pintu Madukoro Raya, Semarang Barat, Kota Semarang, Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023, terjadi sekira pukul 19.31. Penumpang kereta Suharyono, 35, mengatakan, sebelum kecelakaan kereta tiba-tiba melakukan pengereman mendadak. Kereta itu melakukan perjalanan dari-dari Pasar Senen ke Blitar. Kaget saya, tak kira ada apa. Ternyata nabrak truk, jelas warga ke diri itu. Sebelumnya diberitahu kereta api Brantas KA-112 menghantam truk trailer tanpa muatan di palang pintu Madukoro Raya, Semarang Barat, Kota Semarang, Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023, sekira pukul 19.31 waktu Indonesia Barat. Detik-detik kecelakaan sempat terekam kamera dalam rekaman amatir milik warga. Kereta tersebut menghantam truk kontainer hingga membuat api besar membumbung tinggi. Beruntung, kecelakaan, sopir truk sempat keluar dari kendaraan. Terima kasih telah menonton!